Ada orang mengatakan bahwa Allahumma laka sumtu Hadisnya gak benar Gak sohih Hadis gak benar, hadis gak sohih Taruhlah hadis itar Kita hukumi bahwa Hadisnya doif Membaca hadis yang doif boleh tidak dalam berdoa Hadis doif boleh gak? Boleh Kadang berdoa Dengan hadis Dengan doa hadis yang doif Boleh, tidak ada larangan Tidak ada larangan Berdoa dengan hadis Doif Kalaupun hadis itu doif Tapi disebutkan dalam banyak kitab syafi'i Kitab-kitab figih itu semua Wayustahabbu dan disunahkan Membaca doa Apa doanya? Allahumma laka sumtu Jadi hadis itu Penilaian orang yang mengatakan doif Untuk kalian jangan baca Tapi untuk mengatakan gak boleh dan sebagainya Itu yang Itu kelewat Ya Offer namanya Kemudian mau meluruskan Dengan hadis yang mengatakan bahwa Dan seterusnya Ini hadis yang sahih Baik, kalau kita mau meluruskan hadis yang sahih Harus dibaca dengan Bacaan yang benar juga Kita mau meluruskan orang Tidak ada itu hadis yang benar Wasabatil ajr Gak ada sabatil ajr Dalam hadis itu disebutkan Wasabatil ajru Baca yang benar Hadis Rasulullah SAW Jangan Menyalahkan orang Kemudian kita sendiri Salah Kita lempar rumah orang Pada rumah kita dari kaca Mudah Pecah juga Pada rumah kita Pada rumah kita Selamat menikmati